Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Daily Vlog dan kami adalah Earth Oke guys, jadi hari ini gue lagi over sibuk guys karena ada beberapa mobil dan motor yang gue harus deadline, kelar-kelarin cepet-cepet dan untuk menjawab pertanyaan kalian kemarin mungkin banyak yang nanya Bang, progress expander merah sampai mana gitu tapi ini guys, ini mobil udah pindah posisi bukan berarti ini mobil setiap harinya didiamkan guys alias ini mobil juga udah mulai ke proses-proses finishing chatnya jadi cuplikan-cuplikan hasil seperti apa nanti gue akan tayangkan di next vlognya oke dan tentunya untuk mendukung Daily Vlog kita hari ini guys jadi gini, kemarin challenge ya mobilnya Bapak Diki udah pada lagi dihancur-hancurin semua, gue nggak ngerti tuh anak kayak mungkin gara-gara challenge ya 60K kan, Civic-nya bener mau dilanjut lagi dan ucapan terima kasih 50K buat kalian penonton setiap Earth Auto Concept nah tuh mobil dihancurin tuh dua-duanya tuh mobil Daily-nya, mobil kontesnya, wah parah banget dihancurin semua gue nggak tau lagi dia harus ngomong apa yang jelas pilar dia standar guys tolong bantu komporin ke dia, katain aja pilar lu standar ya tuh jadi biar dia pusing dan tambah, wah hancurin mobil kayak ciri khas dia ngancurin mobil gitu guys oke, jadi langsung aja guys hari ini gue mau present tentang Lexus Lexus yang dimana ini progressnya tuh udah perjuangannya parah banget guys gue lakuin sama anak-anak Earth menunggu spare part yang cukup lama bisa dibilang satu tahun progress spare partnya sampai akhirnya ini udah kita acak-acak lagi guys mudah-mudahan spare partnya nggak jebol yang jelas kalian kalau mau lihat belakangnya tuh guys, ini udah gue kalah jem suit sama si Diki sampai akhirnya ini mobil gue korbanin lagi untuk camber ya jadi gitu, dan tentunya gue kasih tau ke kalian ini pelek ring 20 guys iForge jadi ya mudah-mudahan hasilnya akan luar biasa guys dan tentunya untuk mencetting maksimalkan chambernya camber jadi kalian bisa lihat depan belakang posisinya rata guys jadi ini kemarin dihitung sama Diki pakai derajatan ini udah minus 15 derajat guys dan lebar banget ditambah lagi kalau kalian pengen lihat konstruksinya kita rubah seperti apa ini ada Mabro yang mengerjakan kayak kakinya parah banget ini kemarin pakai baut apa? baut tongkang baut tongkang guys gila baut kapal kita masukin ke mobil itu bang karena kenapa balik lagi ke urusan keamanan ya jadi kalau kalian menggunakan baut-baut biasa baut akan menopang sayap sampai akhirnya ada namanya kekuatan di besi ya itu gak mungkin sekuat baut-baut yang emang digunakan untuk berat guys jadi gue upspec demi keselamatan dan kenyamanan dan keamanan jadi gue terpaksa ini custom lagi yang harusnya gue di vlog ini bisa rilis daily vlog gue bisa rilis si Lexus sampai akhirnya ini harus gue bongkar ulang lagi nih untung si Mabro gila sih sabar banget dia ngerjain Mr. Bad Boody nih gila jadi konstruksinya seperti ini guys kalian bisa langsung lihat ya ini ras-rasannya tuh konstruksinya jadi ini kita potong nih wilayah sini kita potong kita ganti pakai punya kapal tongkang dan kita sambung ulang dan dikasih bracket penahan nih biar gak goyang-goyang dan bergerak nih posisinya dan tentunya cambernya guys ini maksimal banget yang gue lihat kemaren satu sisi dari depan nih gue tunjukin nih yang udah jadi gokil banget dan tentunya yang gue seneng dari mobil ini adalah bisa dibilang depan nih dan belakang itu rata guys jadi bener-bener kayak fitment-fitment yang udah perfect banget kalau kalian bisa lihat berbagai macam orang merakit fitment guys ada yang depannya tegak belakangnya camber ada yang mungkin depannya over camber belakangnya agak kurang camber jadi itu sebenernya personalisasi masing-masing selera tapi balik lagi gue ngeliat kalau secara global camber itu depan dan belakang itu harus wajib dibuat sama jadi posisi duduk si mobilnya itu enak banget dilihatnya guys dan tentunya ini kalau wilayah belakang ini mumpung terang nih gue present tuh lumayan tuh 15 derajat di Lexus ring 20 hasilnya begitu dan gue mau tanya dan minta pendapat juga buat kalian kalian cocok nggak Lexus aliran Bipu camber dengan fit nge-slam ya cambernya lumayan tuh cocoknya diwarnain apa mobilnya kalian boleh masukkan aja ke komen bang kayaknya ungu perfect ya jadi udah bagus gitu atau nggak kalian mau kasih masukan-masukan warna lain yang sekiranya ya emang di mobil ini tuh bagus gitu jadi gue minta tolong juga mudah-mudahan ini Lexus bisa jadi perwakilan juga kita secara cerbon ke Indonesia Indonesia ke dunia ya boy nah jadi ini bener-bener project yang gue lagi concern banget nih hitung-hitung gue menebus kekalahan James Hood gue sama Diki parah banget dan guys nih gue kasih tau kemarin lama kenapa karena ini mobil menggunakan BBK 8 port juga nih Brembo GT nya tuh jadi konstruksinya tuh bener-bener ini kita ngitung tuh antara face pellet ketemu BBK nya itu ada jarak atau nggak atau nempel biasanya pada umumnya kalau BBK besar itu masih nempel guys jadi ini gue ada beberapa bracket-bracket yang gue potong, gue halusin, gue rapihin dan emang bener-bener kalau gue bikin bracket disini juga gue nggak mau yang sembarangan gitu jadi potong nggak dirapihin atau nggak di finishing ulang tapi gue disini pengen bener-bener yang kayak pabrikan lagi nih jadi gue bubutin semua lagi dan tentunya karena Cirebon lack of tempat bubut guys nunggunya luar biasa lama banget ya aduh itu yang menjadi penyakit sebenernya di Cirebon soal bubutan guys dan kalau kita lihat konstruksi coilovernya guys ini D2 yang kita kemarin itu membikin custom ini nih camber kit nih jadi ini kita custom ini gue bikin sendiri sayapnya ya ini gue potong dan tentunya ini dirubah semua ala kita karena arm ini atas nih bagian atas tuh bawaan Lexus dia sempit banget jadi untuk menekan ini ke dalam itu dikit banget guys sampai akhirnya gue harus potong dan gue custom lagi nih jadi gitu konstruksinya jadi buat kalian juga yang mungkin memiliki unit-unit Toyota sedan ya kayak mungkin Camry gitu kemungkinan besar konstruksi itu sama dengan Lexus karena gini kemaren gue ada permasalahan di wilayah APS alias electric power steering sampai akhirnya tuh copotannya mobil ini tuh ada di Harrier kalau nggak Toyota Camry 3500cc jadi gue bisa mungkin sedikitnya membantu untuk men-solving buat kalian yang mencari part-part kaki-kaki untuk Lexus ya kemungkinan besar bisa dapet dari 2 unit tersebut yang tadi gue sebutkan ada dari Harrier ada dari Camry guys karena gue pake punya Camry sampai akhirnya si stirnya itu tuh normal lagi dan enteng banget dan gue kasih pelajaran lagi buat kalian guys kalau kalian mau ngegeser stir jangan dibiasakan ketika nggak nyala mesin karena itu akan merusak dinamo kalian tuh rekstir dinamonya itu bakal kena dan kalau mobil elektrik itu terjadinya kayak Lexus gue ini jadi udah hancur protol semua bubar semua guys jadi itu yang ibaratkan gue hari ini bisa kasih pelajaran juga buat kalian masalah EPS masalah Camry dan masalah pemilihan nih kalau kalian mau custom-custom beginian jangan sembarangan potong jangan sembarangan pasang pake baut yang emang tidak sesuai ukurannya gitu kekuatannya guys ya jadi bukan asal gede doang jadi kalian pilih dari pembahanan dari dimensinya dari kegunaan awal si baut itu kalian harus tau dan cari tau silsilah si baut itu tuh bekas apa karena itu sangat menentukan dan tentunya nyawa kalian tuh ada disini jadi amit-amitnya kalau ini patah berarti satu sisi mobil kalian akan lepas apalagi kalian bisa bayangin nggak ketika ini mobil lagi melaju kencang itu bakal gimana jadi gue ngasih tau ini akan terbuatnya seperti itu build propernya seperti itu dan gue tadi lupa ngomong ini mobil gue ganjar spicer yang untuk depan karena velg-velg ring 20 itu jaman-jaman dulu jarang banget yang etengnya kecil-kecil guys hanya lebar tapi etengnya tuh nggak kecil apalagi ditambah jaman sekarang yang mainan camber jadi yang terpenting dalam camber adalah sebenernya kalian nggak perlu lebar-lebaran velg gitu guys tapi gimana caranya kalian dapet velg yang ukurannya tuh oke tapi barrelnya kecil guys alias barrel di dalam si velgnya itu tipis jadi kalian bisa membelokkan si ban ke dalam fender jadi nggak mentok sama arm tadi tuh yang gue tunjukin tuh jadi begitu guys dan tentunya gue kasih tau kalian kita ada merchandise earth season 2 yang udah rilis guys kalian boleh cek instagramnya at earth.industry dan tentunya kita punya tujuh instagram ada disini kalian boleh cek per masing-masing devisi karena kita lagi develop lumayan banyak unit motor mobil banyak banget ini bentar lagi akan rilis guys ini bentar lagi akan goodbye satu mobil di kisole udah goodbye dan tentunya gue ada project body juga buat unit 2 tak yang sangat ramai di Indonesia ninja rr jadi nanti stay tune terus aja nanti akan seperti apa dan tentunya kalian boleh cek-cek semua instagram kita karena kita udah disini melengkapi devisi per devisi biar kalian yang suka motor kalian bisa add di at earth.motoclans kalau kalian suka bmw add beam earth dan tentunya ada satu mobil baru baru dari earth nanti akan seperti apa yang jelas liar banget mobilnya 4 pintu sadis banget stay tune aja nanti akan rilis deket-deket ini so guys gue kasih tau lagi hei hei apa sombong amat hei nah ini salah satu senpai gue nih kalau kalian mainan ninja jaman bahla nih kalian pasti tau dia siapa berhubung kalian belum pada tau gue kasih tau namanya umam ya ini adalah bro gua sparing partner gua dalam merakit dua tak alias ninja nih dia udah gua gak ngerti dah ini dia bongkar sendiri pasang sendiri yang tadinya apa motornya diki ninja barong ya guys ya ini gua gak tau sama manusia ini kemarin malem guys gila sih cepet banget sih parah satu jam tuh udah berubah motor dan sekarang lagi disempurnain sempurnain lagi karena spare part spare part OIM nya baru pada dateng nih guys dan ini udah mulai dirakit-rakit nih jadi harus rapi banget dan detil oke mam titip ya jam putihnya siap oke guys mungkin gitu dulu vlog daily gua hari ini thank you for watching and be the best on the guys see ya 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 ya